Lautan masa yang didominasi warga Orange mengiringi calon wali kota dan wakil wali kota Palopo Dr. Haji Farid Qasim Judas dan Dr. Haji Nurhaini mendaftar ke KPU Palopo pada Kamis 29 Agustus 2024 sore. Sejak siang masa yang tersebar di 48 kelurahan dan 9 kecamatan di kota Palopo sudah berkumpul di posko utama FKJ Nurhaini di Jalan Andi Jema untuk menghadiri deklarasi sebelum mendaftar ke KPU. Lontaran membludaknya masa, jalan dua arah di depan posko utama ditutup total. Pengendara dialihkan ke jalur lainnya. FKJ mengungkapkan jika kehadiran puluhan ribu pendukungnya menandakan bahwa mereka menginginkan kebaikan tetap berlanjut di kota Palopo. Jalan Andi Jema menjadi lautan Orange. Ini menandakan warga Palopo menginginkan kebaikan tetap berlanjut di kota tersebut. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo, FKJ Nurhaini menegaskan keinginannya bertarung di Pilwalkot Palopo untuk menjadi pemimpin bagi seluruh golongan tanpa membedakan suku, agama maupun ras. FKJ menyatakan bahwa pencalonannya didorong oleh kecintaannya terhadap masyarakat kota Palopo dengan komitmen untuk melayani tanpa batas dan memajukan Palopo menjadi kota yang lebih modern. FKJ menegaskan bahwa dirinya tidak ingin dilayani, melainkan ingin menjadi pelayan bagi masyarakat. Dokter hukum jambulan Umi Makassar ini menambahkan bahwa jika terpilih, ia dan wakilnya mendapat mandat dari rakyat, dirinya fokus pada program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Palopo. FKJ meminta kepada seluruh pendukung, simpatisan, dan relawan untuk tetap sabar menghadapi berbagai gelombang isu yang dialamatkan kepada pasangan yang mengusung tagline kebaikan berlanjut ini. Ia meminta agar semua pendukung dan simpatisan tetap bersabar dan membuktikan dukungan mereka pada 27 November mendatang dan memastikan kemenangan untuk FKJ Nur dalam pilkada. Motivasi kami untuk maju di kota Palopo tentu adalah untuk membawa misi kebaikan, membawa misi kebaikan untuk menghantarkan kota Palopo menjadi kota yang lebih maju, kota yang lebih modern, kota yang lebih sejahtera masyarakatnya. Sementara itu Haja Nur Haini mengungkapkan banyaknya masa yang hadir dan mengantar ke KPU Palopo sebagai bukti kecintaan masyarakat kota Palopo kepada pasangan FKJ Nur. Karena antusiasme yang sangat tinggi, masyarakat berbondong-bondong datang untuk mengantar pasangan calon yang mereka dukung menuju KPU, meski sebelumnya telah ada himbauan untuk membatasi jumlah masa. Diketahui pasangan FKJ Nur diusung empat partai, yakni Partai Nasdan, Hanura, PSI, Perindo, dan Partai Gelora. Pasangan ini diusung oleh tujuh kursi parpol koalisi. Nada Gabriella mengabarkan dari kota Palopo Provinsi, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih.